Namun, keributan ini hanya berlangsung sebentar sebelum perlahan meredah. Lagi pula, meskipun banyak orang ingin tahu siapa sebenarnya yang menukarkan tablet batu itu, mereka dengan bijaksana tidak melanjutkan masalah tersebut setelah melihat bahwa itu ada hubungannya dengan Tuan Mudayu. Ini item ketiga. Ini item yang sangat langka. Jika ada yang tertarik, kamu bisa menukarnya. Nona Scarlett tersenyum tipis. Setelah itu, Crimson bertepuk tangan dan riak muncul di sekelilingnya. Tak lama kemudian, sebuah benda yang dilapisi sutra putih muncul. Namun, yang membuat orang lain merasa aneh adalah sutra putih itu ditutupi banyak rune dan segel. Seiring dengan kemunculan benda seperti itu, banyak orang yang menahan nafas. Bahkan ekspresi Feng Hao berubah sedikit suram. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, segel di permukaannya tidaklah sederhana. Jika bahkan satu segel pun begitu dalam, lalu apa sebenarnya yang di segelnya? Benar, ini adalah embryo spiritual. Suara Nona Scarlett berangsur-angsur menjadi lebih keras saat dia mengalihkan pandangannya ke banyak ahli yang hadir dan suaranya yang samar bergema. Saya yakin semua orang di sini tidak asing dengan embryo spiritual. Kali ini, peraturannya akan tetap sama. Barang yang ditukarkan akan menjadi milik barang yang memiliki nilai tertinggi. Saat suara Nona Scarlett terdengar, keheningan yang langka tiba-tiba muncul. Mata semua orang tertuju pada benda yang tersegel dalam sutra putih. Sesaat kemudian, seseorang memecah kebuntuan dan langsung mengutarakan keinginannya. Namun, saat seseorang memimpin, para ahli lainnya juga kembali sadar. Mereka semua cemas dan masing-masing menyatakan bahwa mereka menginginkan apa yang disebut platform spiritual. Saat ini, situasi menjadi hidup. Namun, Feng Hao bingung ketika dia melihat orang-orang ini. Dia melihat benda yang tersegel di sutra putih itu, dan dia juga bingung. Apa sebenarnya benda ini? Perlu diketahui bahwa bahkan para ahli kaisar realem ini dengan panik berebut hal itu, dan bahkan beberapa guru ilahi berpartisipasi di dalamnya. Saudara Hao tidak tahu tentang embryo spiritual. Ketika Lehuang melihat ekspresi wajah Feng Hao, dia segera mengerti bahwa Feng Hao mungkin belum melihat apa yang disebut embryo spiritual ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Mengapa orang-orang ini dengan panik berebut embryo spiritual ini? Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Lehuang dengan bingung. Dia belum pernah mendengar item ini sebelumnya. Haha, Saudara Hao memang seseorang yang tidak menunjukkan dirinya. Asal-muasal embryo spiritual ini agak rumit. Sederhananya, secara praktis dapat memberikan kehidupan ekstra pada keberadaan kaisar realem. Apakah menurut Anda orang-orang itu tidak akan melakukannya? Dengan panik memperebutkannya. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao berubah drastis. Mengizinkan seorang ahli tahap kaisar agung untuk memiliki kehidupan ekstra, bukankah embryo roh ini terlalu menantang surga. Ia sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, minat Feng Hao terguncang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lehuang dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Melihat ekspresi Feng Hao yang tertarik, Lehuang tersenyum dan dengan sabar menjelaskan, embryo spiritual ini hanya muncul tiga kali. Informasi tentang orang itu. Embryo spiritual dikabarkan merupakan objek tak terbayangkan yang diciptakan oleh keberadaan yang kuat. Selama ahli kaisar alam menyatu dengannya, praktisnya sama dengan menanamkan embryo spiritual ke dalam tubuh mereka. Embryo spiritual akan tumbuh dengan cepat dalam selusin tahun dan berubah menjadi eksistensi yang persis sama dengan tuan rumah. 2532 Bagaimanapun, embryo spiritual sangat menggoda bagi kaisar. Yang mengejutkan Feng Hao adalah embryo spiritual tampaknya tidak berpengaruh apapun pada penguasa. Hanya kaisar dan dewa ilahi yang dapat memilikinya. Setelah memahami situasinya, Feng Hao menghela nafas lega. Lagi pula, jika eksistensi tingkat Soverein berpartisipasi dalam hal ini, maka dia tidak akan memiliki banyak peluang. Namun, embryo spiritual hanya muncul tiga kali di dunia penglai. Kali ini, kemunculannya telah menyebabkan banyak ahli di Immortal Stepping Tower terkejut. Meskipun ada sebagian orang yang tidak bisa mengambil sesuatu yang bernilai sama untuk ditukar, ada sebagian kecil orang yang ingin menukarnya dengan embryo spiritual. Harga yang harus mereka bayar berada dalam kisaran yang dapat diterima. Tentu saja kelompok ahli ini masih tergolong kecil. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat puncak Ling Xiao atau Lembah Suandao. Oleh karena itu, jika Feng Hao ingin mendapatkan embryo roh, dia harus berusaha keras. Aku juga menginginkannya. Namun, pada saat ini, seseorang akhirnya memecah kesunyian di aula. Orang ini adalah seseorang yang Feng Hao kenal. Itu adalah tetua Lembah Suandao, Gu Yi. Melihat Gu Yi berbicara, Feng Hao mencibir dalam hatinya. Saya akan mencari kesempatan untuk mempermalukan orang tua ini. Mengikuti kata-kata Gu Yi, para ahli lainnya juga berdiri satu demi satu dan menyatakan pendirian mereka. Bagaimanapun juga, embryo spiritual adalah sesuatu yang bahkan para dewa ilahi pun tidak akan mampu menolaknya. Saudara Hao, jika Anda tertarik, Anda dapat menyatakan niat Anda untuk berkompetisi sekarang. Le Huang melihat situasinya dan berkata kepada Feng Hao. Dalam hatinya, dia ingin melihat apakah Feng Hao memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Ini juga merupakan cara untuk mengukur kekuatan Feng Hao. Jika dia bisa mengeluarkan sesuatu yang bernilai setara dengan embryo spiritual, maka evaluasi Le Huang terhadap Feng Hao pasti akan meningkat. Karena embryo spiritual ini memiliki efek misterius, tidak ada salahnya saya berpartisipasi di dalamnya. Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia memiliki banyak harta karun. Beberapa di antaranya ditemukan di benua bela diri sejati, dan beberapa ditemukan saat dia menyempurnakan pil jiwa kehidupan. Hal-hal ini hampir mustahil ditemukan di dunia saat ini. Dapat dikatakan bahwa banyak orang akan memperjuangkan salah satu dari mereka. Dari sinilah kepercayaan Feng Hao berasal. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk memperjuangkan embryo roh dengan sekelompok orang yang kuat. Terlebih lagi, embryo spiritual memiliki efek yang sangat ajaib. Baginya, jika dia bisa mendapatkan embryo spiritual, niscaya itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat. Baginya, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Baiklah, Saudara Hao, meskipun aku tidak bisa memberikan benda ini kepadamu sebagai hadiah, selama tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu, aku dapat membuat keputusan untuk langsung menukarkannya denganmu. Kamu tidak perlu, tidak perlu khawatir orang lain mempunyai rencana padamu. Le Huang menepuk dadanya. Ini juga untuk menghilangkan kekhawatiran di hati Feng Hao. Lagipula, ada begitu banyak ahli yang hadir, dan tidak ada yang tahu apa yang akan diambil masing-masing dari mereka untuk ditukarkan. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Immortal Stepping Tower. Selain itu, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi tidak diragukan lagi adalah tetua tertinggi dari dua faksi penguasa. Bahkan jika Feng Hao akhirnya mendapatkan embryo spiritual pada akhirnya, dia masih akan menarik banyak masalah jika dia tidak berhati-hati. Bagaimanapun, Feng Hao bukan anggota menara melangkah abadi. Dengan jaminan Le Huang, Feng Hao secara alami dapat berpartisipasi dalam pertukaran dengan tenang. Dia tidak perlu khawatir tentang masalah apapun setelah pertukaran, bahkan jika dia tidak takut. Baiklah, karena kakak Le berkata demikian, aku akan mencobanya. Feng Hao tertawa. Dia tidak membuat kata-katanya terdengar terlalu meyakinkan. Bagaimanapun, dia hanya setengah percaya diri. Menghadapi para tetua tertinggi dari dua faksi penguasa, yang memiliki fondasi yang menakutkan, Feng Hao jauh lebih berhati-hati. Mendengar kata-kata Feng Hao, Le Huang menganggupkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melambaikannya. Nona Scarlett segera sadar kembali dan menganggupkan kepalanya. Baiklah, sekarang, saya ingin mengundang semua ahli yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan untuk maju ke depan. Anda semua akan mengambil barang Anda untuk dinilai oleh menara penginjak abadi kami. Jika Anda memiliki nilai tertinggi, Anda akan melakukannya dapatkan embryo spiritual ini. Nona Scarlett berkata kepada semua orang. Melihat penawaran yang kacau, dia merasa agak tidak berdaya. Dia hanya bisa memikirkan metode seperti itu. Setelah suara Nona Scarlett memudar, dengan Gu Yi sebagai pemimpinnya, beberapa praktisi perlahan berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Yang membuat Feng Hao heran adalah Dr. Xuan juga sepertinya punya niat untuk ikut serta. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun berdiri dengan gemetar dan berjalan santai ke depan. Kalau begitu aku pergi dulu. Permisi. Ketika Feng Hao melihat ini, dia menangkupkan tinjunya ke arah Le Huang. Dia berdiri dan berjalan ke depan. Saat Feng Hao berjalan, dia menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, sudah cukup banyak orang yang menyadari keberadaan Feng Hao sebelumnya. Kini setelah mereka melihat dirinya benar-benar mengikuti kompetisi tersebut, hal tersebut menimbulkan cukup banyak diskusi. Namun, dalam menghadapi diskusi tersebut, ekspresi Feng Hao tidak berubah. Di bawah kondisinya yang tersembunyi saat ini, hanya eksistensi alam berdaulat yang dapat menemukan penyamarannya. Bahkan jika dia menghadapi guru ilahi yang sempurna seperti Gu Yi, selama dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun, pihak lain tidak akan bisa merasakannya. Pada saat ini, Feng Hao memperhatikan bahwa ada hampir 20 orang yang bersaing untuk mendapatkan embryo spiritual, termasuk dia. Dia juga agak kaget dengan angka ini. Itu berarti ke-20 orang itu adalah eksistensi dari dua kekuatan penguasa. Ketika Nona Scarlett melihat bahwa semua orang hadir, dia tersenyum tipis dan berkata, semuanya, kalian hanya perlu menyerahkan barang kalian kepada kami. Setelah beberapa saat, seseorang akan datang untuk menilainya. Pada saat itu, orang yang memiliki nilai tertinggi nilai secara alami akan mampu mengambil embryo spiritual. Ini adalah aturan menara melangkah abadi, dan itu sudah berlangsung lama. Biasanya, apapun jenis transaksinya, akan dilakukan sesuai aturan ini. Tapi hari ini, ada orang yang tidak bahagia. 2.533 Setelah kata-kata Gu Yi, diskusi perlahan meredah. Apakah Gu Yi mencurigai menara pijakan abadi? Ketika Kaisar Le mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah orang tua itu datang untuk menimbulkan masalah lagi? Dilihat dari nada bicara Kaisar Le, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan kontak dengan Gu Yi. Tuan tua Gu Yi, Anda pasti bercanda. Anda harusnya tahu bagaimana menara melangkah abadi kita melakukan sesuatu. Wajah Nona Scarlet menegang. Jika ada pakar lain yang mengucapkan kata-kata itu, mereka akan segera diusir. Namun karena status Gu Yi, bahkan Kaisar Le pun tidak berdaya. Haha, aku tidak meragukan cara Immortal Stepping Tower dalam melakukan sesuatu. Gu Yi, orang tua berkabut itu, tertawa kecil. Segera setelah itu, matanya menyapu ke 20 peserta dan berkata, namun, ini adalah kompetisi untuk embryo spiritual. Mengapa kita tidak membiarkan semua orang mengeluarkan barang mereka dan membiarkan orang lain memperluas suawasan mereka? Dengan cara ini, itu akan benar-benar terjadi. Adil dan adil. Saat dia mengatakan itu, yang lain menganggupkan kepala. Namun, ada juga yang diam saja. Dalam sekejap, suasana menjadi canggung. Bahkan Nona Chihong tidak tahu bagaimana memuluskan keadaan. Dia hanya bisa meminta bantuan Kaisar Le. Bagaimanapun, Kaisar Le adalah tuan muda dari menara melangkah abadi, dan dialah satu-satunya yang bisa mengambil keputusan. Orang tua terkutuk itu sengaja mempersulitku. Kaisar Le mempertahankan ketenangannya. Karena situasi telah berkembang hingga Scarlet tidak bisa mengendalikannya, dia hanya bisa melangkah maju. Meskipun dia mengutup Gu Yi di dalam hatinya, dia tetap mempertahankan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun juga, status Gu Yi terlalu tinggi untuk dia abaikan. Penatua Gu Yi, aturan menara melangkah abadi selalu seperti ini. Jika bisa dilanggar begitu saja, maka itu tidak akan disebut aturan. Kaisar Le perlahan berjalan mendekat sambil berbicara. Peraturan dibuat oleh manusia. Peraturan sudah mati, sedangkan manusia masih hidup. Bukankah lebih baik bersikap lebih terbuka dan transparan dalam kompetisi embryo roh ini? Gu Yi berbicara dengan suara acuh tak acuh ketika dia melihat Kaisar Le muncul. Kata-kata Gu Yi yang tidak tahu malu membuat Kaisar Le sedikit pusing. Karena dia memperhatikan bahwa banyak ahli di sini benar-benar menunjukkan persetujuan diam-diam setelah Gu Yi mengucapkan kata-kata itu. Itu bukanlah hal yang baik. Tetapi jika dia dengan paksa menyangkalnya, bukankah itu akan memberikan reputasi yang tidak adil pada menara penginjak abadi? Bagaimana dia bisa mengumpulkan kelompok ahli ini di sisinya di masa depan? Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya akan sangat besar. Kaisar Le merenung sejenak, namun pada akhirnya, dia berkompromi. Harus dikatakan bahwa dia cukup berani. Paling tidak, dia tahu bagaimana mengambil keputusan ketika tiba waktunya mengambil keputusan. Karena penatua Gu Yi mengatakan demikian, saya terlalu pelit untuk menolaknya. Ekspresi Kaisar Le tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke banyak ahli di sini. Suaranya agak suram ketika dia berkata, tetapi peraturan tetaplah peraturan, dan tidak ada yang bisa dicapai tanpanya. Jangan lakukan itu lagi. Dengan anggukan Kaisar Le, masalah ini secara alami menjadi lebih mudah untuk ditangani. Lebih jauh lagi, hal ini juga membuat banyak ahli semakin mengagumi keberanian menara penginjak abadi. Kalau begitu biarkan orang tua Bausian yang bergerak secara pribadi. Kaisar Le melambaikan tangannya sambil memberi isyarat pada Nona Scarlet. Nona Scarlet mengangguk. Namun, Feng Hao sedikit bingung. Siapa Bausian ini? Menara Melangka Abadi ini memang menara melangka abadi. Orang-orang yang mampu tampil dalam jumlah besar. Ada seorang Dr. Xuan dan Bausian. Saudara Le, siapakah Bausian ini? Feng Hao memanfaatkan waktu luangnya untuk menoleh dan bertanya pada permaisuri musik, yang baru saja berjalan ke sisinya. Bausian. Dia bisa dikatakan sebagai barang antik tua dari menara penginjak abadi. Tingkat budidayanya biasa-biasa saja, tapi dia sangat mahir dalam menilai harta karun. Dia adalah bakat langka dengan pengetahuan luas. Embryo roh kali ini diperoleh melalui koneksinya. Kaisar Le menjawab dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Feng Hao menganggukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman yang lebih besar terhadap fondasi kedua hegemoni tersebut. Kemungkinan hanya keberadaan seperti mereka, yang memiliki fondasi yang menakutkan, yang dapat mengelola menara loncatan abadi. Jika itu adalah faksi lain, bahkan Feng Hao sendiri, itu jelas mustahil. Namun, dengan sangat cepat, seorang lelaki tua berjubah hitam, yang tampak jauh lebih tua dari Suanyi, perlahan keluar di bawah dukungan dua pelayan wanita. Salam, Baosian. Saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan hari ini. Melihat penampilannya, Kaisar Le menarik kembali ekspresi sembrononya dan dengan hormat berkata kepadanya. Tidak apa-apa, tulang lamaku sudah dalam kondisi ini. Karena ada yang mencari masalah, aku akan menemaninya. Baosian sangat berterus terang. Meskipun dia tidak secara langsung menyebut Gui Yi, kata-katanya secara samar-samar mengisyaratkan bahwa Gui Yi tidak tahu apa yang baik untuknya. Banyak orang yang hadir jelas sudah terbiasa dengan emosinya. Katakanlah, kawan, jika tulangmu terluka, carilah aku. Aku tidak peduli apakah kamu baik-baik saja atau tidak. Suasana hati Dr. Suan langsung membaik ketika dia melihat ekspresi Baosian. Dr. Suan, kamu tua bangka. Baosian mengutuk. Tampaknya hubungan mereka berdua cukup baik. Baiklah, tidak banyak yang bisa dilakukan. Semuanya, tolong keluarkan barang-barang di tanganmu dan biarkan Pak Tua Baosian menilainya. Jika pada akhirnya kamu memiliki nilai tertinggi, secara alami kamu akan dapat berdagang dengan menara penginjak abadi kami dan dapatkan embryo spiritual kali ini. Nona Scarlet tersenyum tipis. Bersamaan dengan kata-kata Nona Scarlet, suasana dialun-nalun kembali meledak. Lagipula, kali ini, itu melibatkan embryo roh, sebuah benda yang jarang terlihat dalam 10 ribu tahun. Barang yang bisa ditukar dengan itu pasti tidak buruk. Kali ini, ini mungkin akan menjadi pengalaman yang membuka mata bagi semua orang. Kalian semua, cepatlah. Jangan ganggu tidur lelaki tua ini. Jika kalian tidak mengambil sesuatu yang bagus, jangan salahkan lelaki tua ini karena berselisih denganmu. Kemarahan Baosian juga sangat berapi-api, jadi dia berbicara dengan lugas. Terutama kalimat terakhirnya, dia tanpa sengaja menatap Guiyi. Ekspresi Guiyi sangat tenang. Jelas, itu sesuai ekspektasinya. Namun, dia tetap diam dan tidak mengutarakan pendapatnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Hao, itu akan tergantung pada kinerjamu jika kamu bisa membuat si tua bangka itu jatuh. Pada saat ini, Kaisar Le Diam Diam menepuk bahu Feng Hao. 2534. Bahkan jika Le Huang tidak mengatakan apa-apa, Feng Hao tidak akan percaya bahwa Guiyi bisa mendapatkan embryo spiritual dengan mudah. Ekspresi Guiyi dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Feng Hao juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui bahwa ada aturan lain dalam pertukaran item di Immortal Stepping Tower. Artinya, seseorang hanya dapat menawar satu item dalam satu waktu, dan tidak lebih dari satu. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas lega. Mayoritas dari 20 ahli yang hadir memiliki dasar yang kuat. Karena mereka memiliki keberanian untuk tampil menonjol, hal-hal yang akan mereka keluarkan pasti tidak akan terlalu buruk. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Ini adalah salah satu barang langka yang dia temukan di benua bela diri sejati. Terlebih lagi, itu adalah salah satu yang paling langka. Meskipun Feng Hao tidak berani mengatakan bahwa dia yakin 100% bahwa dia akan bisa mendapatkannya, masih ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkannya. Feng Hao sangat jelas tentang prinsip ini. Namun, kali ini, dia menyilangkan tangan di depan dada. Dia tidak seperti ahli lainnya yang secara langsung mengambil barang paling berharga mereka dan menyerahkannya kepada harta karun abadi untuk dinilai. Dia ingin menunggu sampai akhir. Dia memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Masih ada beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Hao. Orang-orang seperti Gu Yi dan Dr. Xuan sepertinya tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang. Sekarang, seseorang akhirnya mengeluarkannya. Feng Hao juga memiliki kesan terhadap orang ini. Dia juga berasal dari lembah dao yang mendalam dan termasuk dalam generasi Gu Yi. Dia juga telah turun ke benua 100 ras bersama Gu Yi. Apa yang dia keluarkan adalah benda mirip kristal berwarna darah. Ada spirit Qi yang sangat padat yang tersisa di sekitarnya. Jelas sekali, itu bukanlah benda biasa. Diok roh darah. Keberuntungan orang ini cukup bagus. Dia sebenarnya memiliki blood spirit jade. Setelah melihat barang yang dia keluarkan, beberapa ahli lain dengan penglihatan yang baik dapat mengidentifikasi benda itu dengan sekali pandang. Diok roh darah dikabarkan adalah jenis batu diok yang dipadatkan dari esensi darah pembangkit tenaga listrik kuno. Itu memiliki banyak efek yang tidak dapat dijelaskan, dan di dunia penglai, sangat jarang melihatnya. Seseorang hanya bisa menghela nafas. Orang-orang yang berasal dari kekuatan besar itu benar-benar berbeda. Blood spirit jade adalah sesuatu yang jarang terlihat, namun dia mampu mengeluarkannya dengan mudah. Setelah mendengar seruan dari para pengamat, ekspresi bangga muncul di wajah ahli generasi Gu Yi dari Lembah Suandao. Dia telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mendapatkan sepotong blood spirit jade ini dan belum mengeluarkannya selama ini. Jika bukan karena embryo spiritual, dia tidak akan bersedia mengungkapkannya. Secara logika, sulit untuk mengukur nilai geokroh darah dan embryo roh. Hanya dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Kali ini, item pertama yang muncul adalah kelas berat. Ekspresi banyak orang sedikit berubah. Ini tidak baik bagi mereka. Namun, hanya ada satu orang yang berhak membuat keputusan akhir, dan itu adalah Baosian. Ekspresi Baosian tidak banyak berubah saat dia melihat kemunculan blood spirit jade. Lelucon yang luar biasa. Dia telah melihat banyak harta langka dan berharga dalam hidupnya. Dia bahkan telah melihat banyak blood spirit jade. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang kurang pengetahuan dan pengalaman? Baosian dengan tenang berjalan ke depan sang ahli dan dengan hati-hati mengambil blood spirit jade seukuran kepalan tangan untuk memeriksanya. Pada saat ini, Feng Hao memperhatikan bahwa ketika Baosian menyentuh blood spirit jade, ada aliran udara putih pucat yang muncul di telapak tangannya. Ini sangat aneh. Setelah beberapa saat, Baosian perlahan-lahan meletakkan giyok roh darah dan tanpa ekspresi berkata, ini adalah batu giyok yang bagus. Namun, benda ini bukan barang bagus. Tidak akan berfungsi. Kalimat sederhana itu secara langsung menyangkal kepemilikannya atas blood spirit jade. Pembangkit tenaga generasi, gui, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Nilai dari blood spirit jade hampir sama dengan nilai dari spirit embryo. Bagaimana mungkin itu tidak ada dalam kata-kata harta karun abadi? Mengapa? Dia sedikit tidak yakin. Blood spirit jade sangat langka. Tak perlu dikatakan, banyak orang yang hadir memahami hal ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa Baosian langsung menyangkalnya. Benar, Tuan Baosian, mungkinkah ada rahasia di balik ini? Dalam sekejap, terjadi beberapa diskusi. Namun, yang berbeda dari yang lain adalah sekitar 20 ahli yang mengikuti kompetisi tidak mengubah ekspresi mereka. Namun, di dalam hati mereka, diam-diam mereka bahagia. Jika Baosian mengatakan kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu tidak bisa melakukannya. Anda masih berani bertanya kenapa? Awalnya, ketika mereka melihat kemunculan blood spirit jade, mereka juga merasa itu tidak nyata. Namun, setelah Baosian menyangkalnya, mereka pun menghela nafas lega. Sekarang, memang ada peluang. Mengapa? Baosian memelototi pakar generasi Gui dari lembah Suandao. Nada suaranya sangat kaku, dan dia hampir menunjuk ke hidungnya dan memarahinya. Diokroh darah ini memang diokroh darah. Namun, ia terkondensasi dari darah ahli kuno. Itu bukan darah biasa. Ini adalah darah binatang iblis yang kejam dan pembunuh. Siapa yang berani menggunakan roh darah? Diok yang terkondensasi dari darah seperti itu. Bukankah kamu mengeluarkannya untuk menipu semua orang? Saat kata-kata Baosian keluar dari mulutnya, keributan terjadi di antara kerumunan. Cara mereka memandang sang ahli berubah dan bahkan menjadi sedikit menghina. Itu sangat sederhana. Ada dua jenis diok spiritual darah. Tipe pertama dibentuk dengan mengkondensasi esensi darah seorang ahli biasa. Hanya giok spiritual darah jenis ini yang dapat dianggap sebagai giok spiritual darah asli. Namun, tipe lainnya dibentuk dengan mengkondensasi esensi darah binatang iblis. Namun, jenis giok spiritual darah ini setara dengan batu giok yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa jika seorang ahli dengan ceroboh menggunakan blood spirit jadi jenis ini, kekerasan dan pikiran negatif lainnya yang terkandung dalam darah secara bertahap akan menyatu dengannya. Bagi siapapun, ini jelas merupakan bencana. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Setelah mendengar kata-kata Baosian, wajah ahli generasi Gui dari Lembah Suandao tiba-tiba menjadi lebih pucat. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Jika memang demikian, maka ia bisa dianggap kurang beruntung. Terlebih lagi, dia akan sangat terhina. Huh, hal semacam ini hanya bisa digunakan untuk menipu orang lain. Bahkan jika kamu memberikannya ke Immortal Stepping Tower, mereka tidak akan menginginkannya. Baosian memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kasar. Jelas sekali, dari nada suaranya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Lembah Suandao. Menyadari hal ini, Feng Hao pun merasa itu cukup menarik. Meskipun Immortal Stepping Tower menampung banyak ahli, mayoritas dari mereka adalah ahli dari dua kekuatan besar. Baosian juga seorang ahli dari Puncak Lingxiao. 2535 Dihadapkan pada kesimpulan dari Baosian, ahli dari Lembah Dao yang mendalam secara alami tidak memiliki keberanian untuk terus tinggal di lokasi lelang. Dia hanya bisa dengan sedih pergi dengan blood spiritual jade miliknya. Jadi, termasuk Feng Hao, ada total 19 orang di lokasi lelang. Setelah selingan kecil ini, Baosian terus menilai barang-barang yang dimiliki orang-orang itu. Tak perlu dikatakan lagi, ada beberapa orang yang mengeluarkan barang-barang yang sama berharganya dengan embryo spiritual. Di antaranya adalah buah surgawi linglong, air suci duniawi, dan bahkan persenjataan ilahi yang berdaulat. Itu hanya Sovereign Divine Armament yang rusak, tapi itu sudah cukup. Semua orang tahu bahwa persenjataan ilahi yang berdaulat adalah senjata yang digunakan oleh penguasa. Kekuatan mereka tak terbayangkan dan mengandung banyak misteri. Meski ini hanya Sovereign Divine Armament yang tidak lengkap, kekuatan yang dipancarkan darinya sudah cukup membuat banyak orang merasa takut. Hal ini tidak akan berhasil. Benda apa ini? Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan mengeluarkannya. Ya, itu hampir tidak bisa dilewati. Ini tidak buruk, kamu lulus. Saat ini, hanya suara Baosian yang bergema di lokasi lelang. Ketika kata-katanya jatuh, dia menolak kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dengan demikian, 19 orang dengan cepat dinilai oleh Baosian. Saat ini, hanya Feng Hao dan Guiyi yang belum mengeluarkan barang mereka. Yang lainnya juga dinilai oleh Baosian. Barang-barang yang diambil oleh 19 orang semuanya adalah harta langka. Bahkan bisa dikatakan itu membuka mata Feng Hao. Ada beberapa benda yang hanya dia lihat di buku-buku kuno. Awalnya, mustahil mereka ada di dunia ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa fondasi orang-orang ini begitu menakutkan sehingga mereka benar-benar memilikinya. Misalnya, Trate Darah Seribu Tangan, Sovereign Divine Crystal, Del. Barang-barang ini telah mengubah menara melangka abadi menjadi pameran barang-barang langka. Di antara orang-orang ini, hanya tiga orang yang dikenali oleh Baosian. Salah satunya memiliki senjata ilahi tertinggi yang rusak, dan yang lainnya memiliki buah abadi linglong dan kristal ilahi tertinggi. Persenjataan ilahi berdaulat yang tidak lengkap secara alami memiliki nilai seperti itu. Adapun buah ilahi panjang yang indah, Feng Hao telah mempelajarinya dari sebuah buku kuno. Itu adalah sesuatu yang sangat langka bahkan di zaman kuno. Namun karena perubahan dalam dao surgawi, buah ilahi panjang yang indah praktis tidak pernah terdengar sebelumnya. Efek terbesar dari buah surgawi linglong adalah dapat meningkatkan jiwa seseorang ketingkat yang lebih tinggi setelah mengkonsumsinya. Buah surgawi linglong berkerabat dekat dengan buah surgawi linglong. Ini merupakan godaan bagi banyak ahli di sini. Selama mereka memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi buah abadi linglong, mereka mungkin dapat mengkonsumsinya ketika mereka berada pada titik kritis untuk menerobos ke alam berikutnya, dan akan ada efek yang tidak terduga. Dan pemilik buah abadi panjang yang indah ini, secara mengejutkan adalah Dr. Xuan. Adapun Soverein Divine Crystal, penampilannya jauh melebihi ekspektasi Feng Hao. Itu karena Soverein Divine Crystal mewakili keseluruhan Soverein. Jika dia bisa memahami apa yang terkandung di dalam kristal ilahi, itu akan menjadi keberuntungan besar baginya. Namun, secara logika, Soverein Divine Crystal bahkan lebih langka daripada embryo spiritual. Fakta bahwa pemilik Soverein Divine Crystal bersedia mengeluarkannya untuk ditukar telah menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Setelah kejadian dengan blood spiritual jade, banyak dari mereka yang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Mungkinkah ada yang salah dengan Soverein Divine Crystal? Itu sebabnya orang itu mengeluarkannya untuk ditukar, kan? Pertanyaan ini juga dijawab dengan lugas oleh Bausian. Bukan karena ada sesuatu yang salah dengan Soverein Divine Crystal, tapi orang yang memiliki Soverein Divine Crystal itu tidak dapat memahaminya. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak ada gunanya baginya. Dengan kata-kata Bausian, banyak ahli merasa lega. Sementara mereka diliputi rasa iri dan cemburu, mau tak mau mereka memandang ahli Soverein Divine Crystal itu dengan ekspresi sombong. Apa yang lebih tragis dari ini? Memiliki sesuatu yang dapat membuat seseorang lebih kuat, namun tidak mampu memahaminya karena pemahamannya sendiri dan kondisi lainnya. Lelucon yang luar biasa. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Guiyi dan Fenghao. Dari 20 orang yang berpartisipasi dalam pelelangan embryo spiritual, hanya tersisa 2 orang. Tentu saja tidak perlu membicarakan Guiyi. Latar belakangnya tidak sederhana, dan banyak dari mereka yakin bahwa jika ada seseorang di antara mereka yang benar-benar dapat bertukar menara melangkah abadi dengannya, tentu saja itu adalah Guiyi. Namun, banyak juga yang sangat penasaran dengan Fenghao. Mereka tahu bahwa Fenghao bukanlah ahli dari Immortal Stepping Tower. Adapun dari mana asalnya, hanya Tuan Muda mereka, Le Huang, yang tahu. Tuan Muda, apakah ini orang yang selama ini Anda bicarakan? Pada saat ini, Le Huang menyilangkan tangan di depan dada dengan Nona Scarlet berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Nona Scarlet juga menatap Fenghao dengan bingung. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana orang biasa seperti itu dapat membuat Tuan Muda memandangnya dengan cara yang begitu baru. Benar, meski aku tidak tahu kenapa, aku merasa hanya dialah satu-satunya yang bisa menekan si Tua Bangka itu, Guiyi. Sudut bibir Le Huang terangkat. Kuharap begitu, si Tua Bangka itu, Guiyi, telah berkali-kali mengandalkan identitasnya untuk meremehkan Tuan Muda. Mungkin bukan hal yang baik jika seseorang bisa menjatuhkannya. Nona Scarlet menganggukkan kepalanya, meskipun dia masih tidak merasa bahwa Fenghao memiliki kemampuan untuk melakukannya. Le Huang secara alami bisa menebak apa yang dipikirkan wanita di sampingnya. Namun, karena dia menaruh harapannya pada identitas Fenghao, itu membuktikan bahwa Fenghao benar-benar luar biasa. Kali ini, dia ingin melihat apakah dia bisa menggali beberapa rahasia Fenghao. Jika itu tidak berhasil, aku harus bergantung pada adik perempuanku. Le Huang bergumam dalam hatinya. Dia sekarang merasa Fenghao terlalu misterius. Jika dia bisa menarik keberadaan seperti Fenghao ke dalam menara melangkah abadi, itu pasti akan menjadi hal yang bagus. Faktanya, dia bahkan tanpa sadar telah bersekongkol melawan adik perempuannya. Jika Fenghao dan Le Tian mengetahui pemikirannya ini, mereka pasti tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, sekarang hanya kalian berdua saja. Jika kalian punya sesuatu, segera keluarkan dan biarkan orang tua ini melihatnya. Biar ku jelaskan terlebih dahulu, jika apapun yang kalian keluarkan tidak memenuhi syarat, itu akan menjadi acandaan. 2536 Terbukti, kata-kata Bausian ditujukan pada Guiyi. Itu adalah kesalahannya karena menyebabkan masalah tanpa alasan dan dengan sengaja mempersulit menara melangkah abadi. Jika dia tidak memberinya pelajaran, kemungkinan besar Guiyi tidak akan tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di Immortal Stepping Tower. Kalau begitu biarkan aku pergi dulu agar aku tidak menyianyikan waktu semua orang. Aku yakin setelah aku mengeluarkan barang ini, dengan sendirinya akan ada kesimpulan dari masalah ini. Guiyi berdiri dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Kata-kata ini sungguh arogan. Dia tidak hanya menyinggung selusin orang di depannya, mengatakan bahwa mereka membuang-buang waktu semua orang, tetapi dia juga telah sepenuhnya mengesampingkan Feng Hao. Kata-katanya jelas berarti bahwa selama dia mengeluarkannya, Feng Hao tidak perlu membuang waktu lagi. Tampaknya Guiyi bertekad untuk mendapatkan apa yang disebut embryo roh. Haha, kata-kata yang sombong. Guiyi, kultifasimu tidak banyak, tapi kemampuan membualmu luar biasa. Bao Xian mencibir. Guiyi memang terlalu sombong. Dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dia keluarkan. Bao Xian, kami akan tahu apakah kamu akan segera menyombongkan diri atau tidak. Sudut mulut Guiyi membentuk senyuman tipis. Ada keyakinan mutlak di wajahnya. Ekspresinya membuat jantung Bao Xian dan Le Huang berdebar kencang. Mungkinkah orang ini benar-benar mempunyai sesuatu yang luar biasa? Bao Xian sedikit mengernyit. Berdasarkan kenalannya selama bertahun-tahun dengan Guiyi, orang ini mungkin sangat percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Karena senior ini berkata demikian, maka junior ini akan membiarkanmu mempermalukan dirimu sendiri. Pada saat ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri lagi. Siapa Guiyi ini? Dia sebenarnya berani mengabaikannya dan tidak menimbulkan masalah baginya. Sepertinya ingatannya belum membaik. Saat kata-kata Feng Hao keluar dari mulutnya, beberapa orang di kerumunan menahan tawa mereka. Feng Hao ini terlalu sarkastik. Dalam satu kalimat, dia bahkan sempat menyindir dua kali. Dari mana asal badut ini? Haha, kakak Hao benar-benar orang yang pengertian. Tidak peduli apa, aku pasti berteman dengannya. Tidak jauh dari situ, Kaisar Yue bersuka cita saat mendengar kata-kata Guiyi. Dia bisa melihat wajah Guiyi berangsur-angsur berubah pucat, dan suasana hatinya yang cemberut langsung menjadi lebih baik. Kamu bocah nakal, dari mana asalmu? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini? Wajah Guiyi pucat saat dia menatap Feng Hao dengan niat jahat di matanya. Bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Menghadapi tekanan Guiyi, ekspresi Feng Hao tidak berubah. Dia berkata dengan acu tak acu, aku hanyalah anak tanpa nama dari desa pegunungan. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti senior. Namun, meskipun aku tidak berpengalaman, penduduk desa sering memberitahuku bahwa menggigit lidahmu itu mudah ketika kamu bicara besar. Kata-kata Feng Hao sama sekali tidak membuat Guiyi berwajah apapun. Itu setara dengan mengatakan secara samar-samar bahwa Guiyi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penduduk desa, namun dia berani menyebut dirinya senior. Benar-benar menggelikan. Guiyi, teman muda ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh tuan muda klan saya. Meskipun Anda adalah tetua tertinggi di Lembah Suandao, jangan lupa bahwa ini adalah menara loncatan abadi. Pada saat ini, Dr. Suan tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Karena kata-kata Guiyi sebelumnya juga termasuk dirinya, dia sudah lama merasa tidak bahagia. Sekarang, dia juga dengan dingin melihat ke arah jalan Guiyi. Ku bilang, Guiyi, kita sudah mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Jika kamu punya sesuatu, cepat keluarkan. Tulang lamaku tidak seperti kamu yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Saat ini, Baosian berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Percakapan antara Dr. Suan dan Baosian menyebabkan wajah Guiyi menjadi semakin pucat. Faktanya, kemarahan tanpa nama muncul di hatinya. Ketiganya pasti bekerja sama. Huh, kalian bertiga benar-benar baik. Orang tua ini akan membiarkanmu melihat betapa harta karun yang tiada taranya. Guiyi sepertinya tahu bahwa terus berdebat tidak akan ada gunanya baginya. Saat ini, dia sangat marah sehingga dia malah tertawa. Setelah menatap Feng Hao dengan kejam, dia mulai bersiap untuk mengambil barangnya sendiri. Aku akan menunggu. Baosian mendengus. Pada saat ini, ekspresi Feng Hao juga berubah sedikit suram. Dia benar-benar sangat penasaran barang apa yang bisa diambil oleh orang tua ini, Guiyi. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan nafas saat pandangan mereka tertuju pada Guiyi. Guiyi sangat terkenal dan sepertinya bertekad untuk mendapatkan embryo roh. Oleh karena itu, barang yang dia keluarkan pasti sangat langka. Bahkan, bisa dikatakan itu bisa melampaui tiga item yang ada di sini. Seolah memperhatikan tatapan semua orang, ekspresi senang perlahan muncul di wajah Guiyi. Sudut matanya menatap ke arah embryo roh saat panas membarang muncul di matanya. Dia harus mendapatkan embryo roh ini. Sesaat kemudian, Guiyi perlahan mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, riak perlahan muncul di ruang di telapak tangannya saat benda berpendar sembilan warna muncul di depan mata semua orang. Menyusul kemunculan benda ini, cukup banyak orang yang hadir tiba-tiba merasakan tekanan agung langsung memenuhi seluruh tempat ini. Tekanan ini begitu kuat hingga menyebabkan ekspresi sejumlah ahli berubah drastis. Kekuatan ilahi yang berdaulat. Astaga, itu sebenarnya Sovereign Divine Might. Benda apa itu? Segera, seseorang berteriak tanpa sadar. Tak satupun dari orang-orang yang hadir adalah orang lemah. Secara alami, mereka dapat dengan jelas merasakan tingkat keberadaan tekanan ini. Itu sebenarnya adalah kekuatan ilahi yang berdaulat. Seolah-olah dia sedang memamerkan item di tangannya, Guiyi mengaktifkan tekanan item ini. Setelah itu, dia perlahan menariknya kembali. Segera setelah itu, ekspresi senang muncul di wajah tuannya yang keriput. Jelas sekali, dia sangat puas dengan reaksi semua orang. Bagaimana, apakah benda ini cukup untuk ditukar dengan embryo roh? Guiyi dengan dingin melihat ekspresi muram di wajah Baosian saat kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Selanjutnya, dia melirik ekspresi terkejut di wajah Feng Hao dari sudut matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Dari mana asal bocah tak bernama ini? Tidak disangka dia benar-benar berani mengambil sesuatu darinya. Dia hanya mencari kematian. Tulang jari penguasa. Ini sebenarnya adalah tulang penguasa. Baosian gemetar saat berkata. Dia mengenali benda di tangan Guiyi. Itu adalah jari seorang penguasa. Meski hanya berupa tulang, namun tetap mengandung tekanan yang besar. 2537 Saat Guiyi mengeluarkan soferain finger bone, seluruh tempat dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini berasal dari tulang jari. Adegan ini membuat Feng Hao tercengang. Itu karena itu hanyalah tulang jari. Bagaimana ia bisa memiliki tekanan yang begitu kuat? Tidak, ini bukan tulang jari biasa. Ada merek yang ditinggalkan oleh penguasa ketika dia masih hidup. Setelah memeriksanya dengan cermat sejenak, wajah Baosian tiba-tiba berubah. Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa tulang jari itu tidak biasa. Huff, sepertinya kamu masih punya beberapa mata. Ini adalah tulang jari Radiant Soferain. Di dalamnya terdapat jejak yang ditinggalkannya. Bahkan, mungkin berisi warisannya. Kurasa aku tidak perlu menjelaskannya. Betapa langkanya itu, kan? Efek yang diharapkan Guiyi telah terjadi. Segera, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju. Bagi mereka, sebagian besar orang di sini berada di alam Kaisar Agung. Hanya sedikit dari mereka yang berada di alam Dewa Ilahi. Adapun penguasa, tidak ada seorang pun di menara melangkah abadi. Berdaulat, dua kata ini saja sudah cukup membuat banyak orang berseru kagum. Lebih jauh lagi, dari kata-kata Guiyi, tulang jari ini milik Radiant Soferain. Radiant Soferain adalah sosok kuat yang telah membuat dirinya terkenal di dunia penglai. Selain itu, dia bukan salah satu dari dua ahli Tuhan. Dikatakan bahwa dia menjadi pelindung organisasi abadi. Tentu saja, ini hanya rumor. Organisasi abadi tidak pernah mengakuinya. Terlebih lagi, budidaya penguasa cahaya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh Dao Surgawi untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia mengamuk untuk mengembangkan teknik budidaya mental, berubah menjadi setengah manusia setengah iblis. Agar tidak membahayakan dunia, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itu, Radiant Soferain tidak lagi muncul. Namun, legendanya selalu ada. Tulang jari di tangan Guiyi masih memiliki mereknya. Dalam cara yang lebih berlebihan, itu bahkan mungkin berisi warisannya. Terlebih lagi, hal yang paling fatal adalah tidak diragukan lagi. Hal itu merupakan godaan yang fatal bagi menara melangkah abadi dan semua orang di sini. Karena begitu seseorang mendapatkan tulang jari ini, kemungkinan besar mereka akan bisa mendapatkan warisan dari yang maha tinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa melalui tulang jari ini, makhluk tertinggi akan muncul. Meski ini sedikit berlebihan, bukan tidak mungkin. Kemunculan tulang jari tersebut membuat hati Kaisar Joyful dan yang lainnya gelisah. Karena tidak ada orang lain yang mengeluarkan apapun yang bisa dibandingkan dengan tulang jari Guiyi. Dengan kata lain, pada akhirnya, Guiyi akan menjadi orang yang mendapatkan hak untuk berdagang dengan Immortal Stepping Tower. Dari sudut pandang menara melangkah abadi, mereka pasti berharap untuk mendapatkan tulang jari yang maha tinggi. Namun, Lehuang dan yang lainnya membenci Guiyi. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin berdagang dengan Guiyi. Namun, apakah masih ada harapan saat ini? Pada saat ini, tatapan Lehuang tertuju pada Feng Hao dengan ekspresi pahit di wajahnya. Meskipun dia sangat percaya pada Feng Hao, kepercayaan dirinya telah hancur setelah Guiyi mengeluarkan tulang jari yang maha tinggi. Tuan muda, saya khawatir Hao Feng tidak akan mampu membalikkan keadaan. Lady Scarlet berbisik dari samping. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, itu adalah kebenarannya. Lehuang mengepalkan tangannya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya. Jika memang tidak ada cara lain, kami akan menyerahkan embryo spiritual kepadanya. Meskipun aku tidak ingin berdagang dengan situa bangka itu, ini adalah aturan menara loncatan abadi. Kita tidak bisa melanggarnya. Kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan. Terbukti, fakta bahwa Guiyi bisa mengeluarkan barang seperti itu telah melampaui ekspektasi mereka. Pada saat ini, semua orang, termasuk Lehuang, hampir yakin bahwa hasilnya telah ditentukan. Adapun apa yang bisa diambil Feng Hao, itu bukan lagi urusan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Feng Hao bisa mengeluarkan sesuatu yang setara dengan tulang jari yang maha tinggi. Setelah memeriksanya dengan cermat, Bao Xian menganggupkan kepalanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan tulang jarinya, dia mengangkat bahunya tanpa daya. Hasilnya jelas. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang bisa diambil oleh Dr. Suan, itu tidak akan setara dengan itu. Satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dengan itu adalah Sovereign Divine Armament yang rusak. Namun, kerusakan pada Sovereign Divine Armament terlalu besar, sehingga nilainya tidak sebanding dengan Sovereign Divine Armament yang rusak. Haha, bahkan kamu sudah menganggupkan kepalamu. Bukankah itu berarti aku memenuhi syarat untuk menukar embryo spiritual? Guiyi tertawa saat melihat Bao Xian menganggupkan kepalanya. Dia senang melihat orang-orang dari Immortal Stepping Tower, terutama yang berasal dari High Sky Peak, menderita kerugian. Dia ingin melihat mereka menderita kerugian dalam diam. Benda yang dia keluarkan memang adalah Sovereign Fingerbone, dan itu juga milik Radiant Sovereign. Namun, ada beberapa trik yang bahkan seseorang setajam Bao Xian tidak bisa melihatnya. Ini adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Jika tulang jari ini benar-benar ajaib, betapapun bodohnya dia, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengapa dia mengeluarkannya untuk diperdagangkan dengan Immortal Trampling Tower? Ini adalah rencana Guiyi. Dia tidak hanya ingin mengganggu Le Huang dan yang lainnya, tapi dia juga ingin menipu mereka. Di masa depan, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Le Huang untuk mengetahui ada yang tidak beres dengan tulang jarinya. Saat dia memikirkan hal ini, sudut mulut Guiyi sedikit terangkat. Dia senang melihat ekspresi seperti itu di wajah orang-orang dari puncak langit tinggi, dan dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Pada saat yang sama, Guiyi melihat lokasi embryo spiritual dengan tatapan menyala-nyala di matanya. Barang seperti itu akhirnya jatuh ke tangannya. Selama dia memilikinya, dia akan memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin bisa mencapai alam berdaulat. Pada saat itu, dia, Guiyi, tidak perlu takut apapun. Bao Xian melirik Le Huang, bertanya apa yang harus dilakukan. Yang terakhir menghela nafas, tapi tanpa daya menganggupkan kepalanya. Bao Xian melihat pemandangan ini dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Karena itu masalahnya, aku akan mengumumkan bahwa kualifikasi untuk perdagangan embryo spiritual adalah Tunggu, aku belum mengeluarkannya. Kenapa kamu mengumumkannya begitu cepat? Sepertinya tidak sesuai aturan. Pada saat ini, Feng Hao, yang selama ini diam, berkata dengan acuh tak acuh, menyela kata-kata Bao Xian. Namun, kata-katanya juga yang menimbulkan keributan. 2.538 Saat kata-kata Feng Hao terdengar, banyak orang memandang Feng Hao seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Gu Yi telah mengeluarkan barang seperti itu, dan Feng Hao hanyalah seorang bocah nakal tanpa nama. Apakah dia akan mengambil sesuatu yang lebih berharga daripada tulang jari penguasa? Itu sungguh mustahil. Bagi orang biasa, setelah Gu Yi mengeluarkan tulang jari penguasa, jika itu adalah Feng Hao, mereka secara alami akan tetap diam. Itu karena tidak peduli apa yang mereka keluarkan, mereka tidak akan mampu menandinginya. Itu hanya berarti meminta penghinaan. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Setelah Feng Hao berbicara, Nona Scarlet ragu-ragu sejenak. Dia melirik Feng Hao, sebelum mengalihkan pandangannya ke Le Huang. Karena situasinya telah berkembang sedemikian rupa, bahkan Bao Xian pun bingung harus berbuat apa. Le Huang tetap diam, tangannya menopang dagunya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Hao Feng selalu memberiku perasaan misterius, tapi dia bukan orang yang gegabuh. Dia seharusnya punya alasan untuk melakukan ini. Maksudmu dia bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tulang jari penguasa Gu Yi? Nona Scarlet juga menutupi bibir merahnya karena terkejut. Ini agak sulit dipercaya. Jika itu adalah orang lain, seorang ahli dari salah satu dari dua kekuatan besar, hal itu mungkin bisa dipercaya. Namun, di hadapan bocah nakal tanpa nama seperti Feng Hao, yang tidak diketahui oleh siapapun dari mana asalnya, terlihat jelas bahwa dia sedang berbicara dalam tidurnya. Lupakan saja. Karena dia begitu motot, biarkan dia melanjutkan. Aku juga ingin melihat apa lagi yang bisa dipikirkan Hao Feng. Lehuang terkekeh setelah berpikir sejenak. Dia kemudian menganggup pada Baosian, memberi isyarat agar Feng Hao melanjutkan. Pada saat yang sama, sedikit antisipasi muncul di hatinya. Namun, hal itu tampaknya tidak realistis sama sekali. Baiklah, karena kamu ingin melanjutkan, keluarkan saja. Aku tidak terburu-buru, dan aku tidak keberatan melihat satu item lagi. Nak, jangan mengecewakanku. Baosian tersenyum sambil menatap Feng Hao. Ada tatapan rumit di matanya. Dia benar-benar berharap Feng Hao dapat membalikkan keadaan, tetapi kenyataan mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu berlebihan. Feng Hao menganggup, tapi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melihat tulang jari di tangan Gu Yi Yi dan mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Gu Yi Yi mengerutkan alisnya, lalu mencibir, Bagaimana menurutmu, bocah tak bernama. Keluarkan jika kamu punya sesuatu, selama kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri. Gu Yi Yi tentu saja tidak mengenali Feng Hao, tapi tanpa sadar dia membencinya karena dia sepertinya bersama permaisuri Le. Jika itu masalahnya, maka dia secara alami adalah anggota High Heaven Peak, meskipun dia tidak mengenalnya. Gu Yi Yi yakin bahwa bocah nakal tanpa nama seperti Feng Hao tidak akan bisa melihat beberapa masalah dengan tulang jari ini. Selama tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelum itu, saya punya pertanyaan yang ingin Anda jelaskan kepada saya. Feng Hao tersenyum. Dia tidak terburu-buru mengeluarkan barangnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Gu Yi Yi. Dia tampak seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba, segalanya menjadi menarik. Menghadapi pertanyaan Feng Hao, banyak orang sedikit mengernyit. Apakah Feng Hao menanyainya? Mungkinkah dia bahkan tidak mempercayai penilaian Bao Xian? Di menara melangkah abadi, Bao Xian tidak berani menyombongkan kemampuan lain, tetapi kemampuannya untuk menilai sesuatu adalah yang terbaik. Hal ini membuat banyak orang tidak senang. Bao Xian juga merasa tidak senang di hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya karena dia masih harus berhadapan dengan Le Huang. Saat ini, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Feng Hao selanjutnya. Jantung Gu Yi Yi berdetak kencang saat melihat ekspresi Feng Hao. Mungkinkah Feng Hao melihat sesuatu yang tidak biasa? Secara logika, hal itu mustahil. Bahkan Bao Xian tidak bisa melihatnya, apalagi orang lain. Huff, tanyakan saja. Aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Gu Yi Yi mencibir saat memikirkan hal ini. Wajahnya dipenuhi keyakinan. Dia tidak percaya Feng Hao bisa melihatnya. Karena tulang jari ini milik Radian Sovereign dan ada jejaknya di sana, kenapa kamu tidak mencoba memahaminya sendiri? Feng Hao tersenyum dan pura-pura bertanya dengan santai. Banyak orang di Immortal Stepping Tower tertawa ketika mendengar pertanyaan Feng Hao. Tidak kusangka Feng Hao akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Bukankah itu sederhana? Jika kekuatan seseorang tidak selaras dengannya, ia pasti tidak akan mampu memahaminya. Ini adalah sesuatu yang bahkan diketahui oleh anak berusia 3 tahun di dunia penglai. Namun, Feng Hao menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia hanya menjadi bahan tertawaan semua orang yang hadir. Namun, Feng Hao mengabaikan tawa itu dan dengan tenang menatap Gu Yi, menunggunya memberikan penjelasan. Gu Yi menarik napas dalam-dalam. Dia awalnya mengira Feng Hao telah melihat sesuatu, tapi dia tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Metode penanaman mental lembah Suandao tidak termasuk dalam atribut cahaya. Bahkan jika saya memperoleh tulang jari penguasa ini, saya tidak akan dapat memahami misterinya. Meskipun jarang, itu tidak terlalu berguna bagiku. Jawaban Gu Yi bisa dibilang sangat biasa saja. Bahkan Bausian menganggupkan kepalanya karena kebenarannya seperti yang dikatakan Gu Yi. Dia tidak memiliki energi elemental cahaya, jadi tidak mungkin dia bisa memahami tulang jarinya. Kamu berbohong. Segera, Feng Hao langsung membantah. Tiga kata pendek ini menyebabkan harta karun abadi di sampingnya terkejut. Apa yang dia coba lakukan? Berat, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wajah Gu Yi menjadi pucat. Ini setara dengan dimarahi oleh Feng Hao. Baginya, sebagai tetua agung lembah Suandao, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Siapa Feng Hao? Dia hanyalah anak nakal tanpa nama. Beraninya dia memarahinya. Entah aku berbohong atau tidak, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Aku yakin kamu juga tahu apa yang salah dengan tulang jari ini. Mungkinkah kamu ingin aku menceritakan semuanya padamu? Bibir Feng Hao membentuk senyuman. Seketika, kata-kata Feng Hao mengejutkan semua orang. Apa maksudnya? Mungkinkah ada rahasia yang tak terkatakan pada tulang jari ini? Namun Bao Xian berkata tidak ada yang salah dengan tulang jari ini. 2539 Mengikuti kata-kata Feng Hao, semua orang terkejut. Dia tidak hanya mempertanyakan Gu Yi, tapi dia juga mempertanyakan penilaian Bao Xian. Siapakah Gu Yi? Dia adalah penatua tertinggi lembah Suandao. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tidak perlu menyebut Bao Xian. Di Immortal Trading Tower, semua orang memperlakukannya dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang setingkat dengan Dr. Suan. Bahkan Le Huang harus memberinya muka. Namun kali ini, kalimat pendek Feng Hao telah menyinggung perasaan mereka berdua. Apalagi itu dilakukan di depan banyak orang. Beraninya kamu, menurutmu di mana ini? Bagaimana kamu bisa bersikap begitu kejam di sini? Gu Yi sangat marah. Dia memelototi Feng Hao. Akan lebih baik jika tidak ada yang salah dengan pertanyaan Feng Hao di depan banyak orang. Namun, kenyataannya tulang jari ini memang mengandung rahasia yang tak terkatakan. Kalau tidak, mengingat kepribadian Gu Yi, dia pasti sudah marah sejak lama dan menyerang Feng Hao tanpa mempedulikan hal lain. Bao Xian, sebaliknya, memiliki ekspresi suram di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, orang dapat menebak bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Jika bukan karena tuan muda, dia tidak akan membiarkan Feng Hao, seorang junior, memerintahnya. Dan pada saat ini, Feng Hao sangat merasakan perubahan ekspresi Gu Yi. Dia juga sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Menurut sifat arogan Gu Yi, jika dia tetap memilih untuk menahannya setelah perkataannya, maka bisa dikatakan memang ada yang salah dengan tulang jarinya. Saat ini, Le Huang tidak bisa duduk diam. Bagaimanapun, situasinya telah berkembang hingga saat ini. Jika dia terus menonton tanpa melakukan apapun, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Namun, meskipun permaisuri musik melangkah maju, masalahnya masih agak pelik. Itu terlalu sulit. Saat ini, permaisuri musik bahkan menyesal telah membuat Feng Hao mempermalukan Gu Yi sebelumnya. Pada akhirnya, dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Le Huang, kamu akhirnya keluar. Kamulah yang membawa orang ini, kan? Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Gu Yi berkata dengan eksentrik saat melihat Le Huang muncul. Siapa yang harus saya tanyakan jika Anda bertanya kepada saya? Permaisuri Le merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia melirik Gu Yi sebelum menoleh ke Feng Hao dan bertanya, apakah kamu percaya diri? Feng Hao mengangguk. Biarkan aku memverifikasinya, 80%. Saat mendengar ini, ekspresi Gu Yi berubah. Mungkinkah Feng Hao benar-benar melihat rahasia tulang jari? Hal ini praktis tidak mungkin dilakukan. Bahkan Bao Sian tidak bisa melihatnya. Namun saat melihat ekspresi percaya diri Hao, Gu Yi merasa rumit. Bahkan jika dia ingin mengambil kembali tulang jarinya, itu mustahil. Karena kalau dia melakukannya, itu berarti dia mengakui ada yang salah dengan tulang jarinya. Yi, kamu, aku, Yi, kamu, aku, Yi, kamu. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Le Huang merenung sejenak, lalu berkata dengan gigi terkatuk. Dia tahu bahwa ini adalah tindakan yang sangat impulsif, dan dia bahkan mungkin menyinggung Bao Sian dan Gu Yi. Ketika Feng Hao melihat Le Huang benar-benar mengangguk setuju, dia agak terkejut. Kesannya terhadap Le Huang meningkat pesat. Hanya sikap ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Senior Bao Sian, ini adalah temanku. Karena dia berkata begitu, biarkan dia mencobanya. Le Huang menguatkan dirinya dan berkata pada Bao Sian. Bagaimanapun juga, mengucapkan kata-kata seperti itu adalah bentuk rasa tidak hormat kepada Bao Sian. Bao Sian terdiam beberapa saat, lalu menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Lupakan, karena dia ingin mencoba, biarkan dia datang. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi tulang-tulang tuaku ini untuk melihat apakah generasi muda semuanya begitu mengerikan. Semua orang tahu bahwa Bao Sian agak tidak senang dengan kata-katanya. Le Huang menggaruk kepalanya dengan canggung, berpikir bahwa dia akan meminta maaf kepada Bao Sian nanti. Senior Gu Yi, karena temanku ini mempunyai keraguan tentang tulang jari penguasamu, mengapa kamu tidak membiarkan dia melihatnya? Adil sekali. Jika penilaiannya salah, maka aku pasti akan meminta maaf atas namanya. Setelah berbicara dengan Bao Sian, Le Huang menoleh ke Gu Yi dan berkata. Nada suaranya telah berubah. Meski terdengar sopan, Gu Yi tidak bisa mengatakan tidak. Terlebih lagi, kata-kata Le Huang juga menutup jalan mundur Gu Yi. Dia bahkan menggunakan kata-kata yang diucapkan Gu Yi untuk mempermalukan menara penginjak abadi. Keadilan. Karena Anda menginginkan keadilan, maka Anda harus mendengarkan saya. Kali ini, Gu Yi langsung berada dalam dilema. Tatapan semua orang tertuju padanya dan mereka menggelengkan kepala sebagai penolakan. Itu jelas mustahil. Namun, jika dia menyetujuinya begitu saja, dan jika bocah ini benar-benar menyadari sesuatu, dia juga akan tamat. Setidaknya, Gu Yi tidak akan memiliki wajah untuk muncul di menara penginjak abadi di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan Junior bodoh sepertimu bertindak lancang sekali saja. Jika kamu tidak dapat melihat apapun, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah merenung sejenak, Gu Yi akhirnya berkompromi. Namun, dia memelototi Feng Hao dan bahkan mengancamnya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Kaisar tanpa nama seperti Feng Hao tidak dapat melihat rahasia tulang jari penguasa. Jika dia tidak bisa memahaminya, maka Junior ini secara alami telah menyinggung perasaanmu. Jika saatnya tiba, kamu dapat menghukumku sesuka kamu. Feng Hao berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baik, kaulah yang mengatakannya. Gu Yi berkata dengan gigi terkatup. Saya akan memberi tahu Anda apa artinya berharap Anda mati. Gu Yi agak marah di hatinya setelah dipermainkan oleh bocah nakal yang tidak disebutkan namanya. Faktanya, dia sudah memikirkan cara menyiksa Feng Hao. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao akan begitu percaya diri dengan kata-katanya. Ini berarti dia sudah yakin 70 hingga 80 persen di dalam hatinya. Feng Hao tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Gu Yi. Ini adalah menara penginjak abadi. Bahkan jika Gu Yi adalah eksistensi alam berdaulat, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Setelah meninggalkan menara penginjak abadi, Feng Hao tidak khawatir Gu Yi akan memiliki niat buruk terhadapnya. 2540 Pada saat ini, Feng Hao perlahan berjalan ke depan dan dengan hormat menganggupkan kepalanya ke arah Baosian. Lagipula, ini sedikit memalukan baginya. Namun, dia sangat yakin pada kemampuannya menghadapi Baosian. Wajah pucat Baosian meredah ketika dia melihat tindakan Feng Hao. Senior Gu Yi, tolong serahkan tulang jari itu kepadaku. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum cerah pada Gu Yi. Matanya dipenuhi dengan ketenangan. Huh, kamu tidak akan bisa mengetahuinya meskipun aku membiarkanmu melihatnya. Mengapa repot-repot mempermalukan diri sendiri? Gu Yi dengan dingin mendengus dan melemparkan tulang jarinya. Selama proses ini, Gu Yi menambahkan sedikit kekuatannya sendiri untuk mempermalukan Feng Hao. Namun tak disangka, Feng Hao mampu terus menggunakan tulang jari yang telah dilempar Gu Yi. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Le berbinar. Beberapa saat yang lalu, dia bersiap untuk mengambil tindakan. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik, pikir Kaisar Le. Permaisuri musik berpikir dalam hati. Dia bahkan merasa orang ini mungkin benar-benar bisa melakukan sesuatu. Sebaliknya, wajah Gu Yi berubah pucat dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia agak heran. Anak di depannya ini sepertinya tidak sesederhana itu. Senior, kamu semakin tua. Terkadang, tidak perlu melakukan kekerasan seperti itu. Bagaimana jika kamu melukai tubuhmu? Setelah Feng Hao menangkap tulang jarinya, dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gu Yi. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa beberapa retakan telah muncul di tanah tempat dia berdiri. Bahkan, kaki Feng Hao pun sedikit gemetar. Baru saja, Gu Yi memanfaatkan momen ketika dia melemparkan barisan itu dan mengerahkan kekuatannya sendiri padanya. Feng Hao hampir tidak bisa menangkapnya, namun untungnya Feng Hao berhasil menangkapnya dengan paksa. Huh, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Gu Yi berkata dengan marah. Feng Hao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia dengan hati-hati memeriksa tulang jari di tangannya dan perlahan menutup matanya. Di dalam hatinya, dia mulai merasakan tulang jarinya. Soverein Divine Might yang tak terbatas memang belum hilang bahkan setelah bertahun-tahun. Seperti yang diharapkan dari keberadaan alam berdaulat. Bahkan tulang jari pun bisa mengandung tekanan mengerikan yang belum hilang bahkan setelah bertahun-tahun. Namun, sesaat kemudian, Feng Hao perlahan membuka matanya. Dia sudah tahu kalau tulang jari itu tidak biasa. Dia dengan lembut tersenyum dan menatap Gu Yi. Senior, lain kali jangan perlakukan semuanya sebagai harta karun. Kalau tidak, akan terasa canggung. Apa, mungkinkah Feng Hao benar-benar mengetahui kelainan tulang jari ini? Segera, kata-kata Feng Hao menyebabkan beberapa orang menangis tanpa sadar. Hal ini terutama berlaku untuk Gu Yi. Ekspresinya langsung berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Baosian membelalak. Dia sangat bingung. Dia telah memastikan bahwa tulang jari itu mengandung kekuatan ilahi yang berdaulat. Tidak ada kesalahan mengenai hal itu. Apa yang dilihat Feng Hao? Lehuang menghela nafas lega saat melihat ekspresi Feng Hao. Batu besar yang selama ini tergantung di hatinya akhirnya terangkat. Kita harus tahu bahwa dia takut Feng Hao tidak akan bisa melihatnya dan malah menyinggung orang itu. Meskipun dia tidak peduli dengan Gu Yi, menyinggung Baosian sedikit tidak bisa dimaafkan. Nak, apa katamu? Gu Yi terkejut sekaligus marah. Dia dengan marah meraung ke arah Feng Hao. Dia sangat gugup di dalam hatinya. Feng Hao benar-benar telah melihatnya. Feng Hao mundur setengah langkah, mengangkat palankes di tangannya, dan berkata sambil tersenyum ringan, Senior, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu mengambil soverein palankes palsu dan menggunakannya sebagai harta karun. Pernahkah kamu tertipu, atau kamu mencoba menipu orang lain? Setelah kata-kata Feng Hao jatuh, seluruh penonton akhirnya menjadi gempar. Apa sebenarnya yang dilihat Feng Hao? Mungkinkah tulang jari ini benar-benar palsu? Dari mana bocah nakal ini berasal? Mungkinkah kekuatan ilahi yang berdaulat yang kita rasakan itu palsu? Benar, menurutku kamu di sini untuk menimbulkan masalah. Kamu tidak tahu apa-apa. Segera, ada orang lain yang membalas dengan marah. Kata-kata Feng Hao dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat rahasia tulang jari ini. Bukankah ini setara dengan membuat mereka kehilangan muka? Tidakkah menurutmu begitu? Feng Hao melirik kerumunan dan menemukan bahwa mayoritas dari mereka yang berbicara berasal dari lembah Suandao. Dia punya gambaran kasar di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengangkat tulang jari di tangannya. Melihat tindakan Feng Hao, semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Hao selanjutnya. Saudara Hao, kamu, Le Huang juga bertanya dengan bingung. Namun di saat berikutnya, tindakan Feng Hao melebihi ekspektasi semua orang. Dia langsung meremukan tulang jari di tangannya. Banyak orang merasa tindakannya sangat menggelikan. Tulang jari penguasa mengandung kekuatan ilahi dari penguasa, jadi bagaimana tulang itu bisa dengan mudah dihancurkan? Itu hanyalah ocehan orang gila. Cukup banyak orang yang menunggu Feng Hao mempermalukan dirinya sendiri. Itu karena tulang jari penguasa praktis tidak bisa dihancurkan. Itu berisi kekuatan seorang penguasa, dan hanya penguasa dengan level yang sama yang bisa menghancurkannya. Asteris retakan asteris. Namun di saat berikutnya, suara samar terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang membeku. Lambat laun, ekspresi mereka berubah menjadi keheranan. Mata mereka juga dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Namun, hanya ada satu orang yang wajahnya mulai pucat. Itu adalah Gai Yi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat kelainan tulang jari. Sekarang, segalanya akan menjadi sulit baginya. Wajah Feng Hao masih dipenuhi keyakinan saat dia perlahan melepaskan tangannya. Namun, debu tulang berhamburan bersama angin. Ada pun yang disebut Sovereign Fingerbone, sudah tidak ada lagi. Itu sudah tertiup angin. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Le Huang sudah tercengang. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sovereign Fingerbone hilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Lian Bao Sian tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah tulang jari itu bukan milik Guru Agung sejati? Kita harus tahu bahwa Guru Agung adalah eksistensi yang menakutkan. Bahkan setelah kematian, sehelai rambut atau sehelai tulang pun akan sangat menakutkan. Hanya setelah jangka waktu yang lama barulah hal itu dapat hilang, dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk hal itu terjadi. Terima kasih telah menonton!